Halo temen-temen channel Motor Plus, balik lagi bersama gue UJ. Nah kali ini gue masih bersama dengan Om Dustin dari Galaxy Plus 62. Nah kali ini kita bakal ngebahas nih seputar porting ya Om. Betul. Porting tuh pasti banyak orang yang kurang paham sebetulnya apa sih fungsinya porting dan porting tuh sebenernya ngapain aja ya. Nah mau tau penjelasan seperti apa, simak video ini sampai selesai. Nah Om Dustin ya kan? Ya. Di bengkel itu kan mengerjakan beberapa hal ya seputar upgrade performa. Termasuk porting ya kan. Nah sebenernya porting itu apa sih fungsinya gitu kan. Fungsinya porting apa sih? Terutama kan banyak orang Om tuh suka salah paham seputar porting itu kan. Nah bisa dijelasin nggak porting itu sebetulnya apa sih? Oke. Jadi porting sendiri sebenernya begini. Porting itu adalah kita menghaluskan jalur bensin masuk untuk mencapai ruang bakar. Tujuannya apa? Sebenernya gampangnya gini sih bahasa gampangnya. Iya bahasa gini. Kita naik perosotan. Kalau makin licin. Kalau makin licin kan makin cepat kan. Makin cepat ya. Kalau perosotannya ada giginya itu kan malah lama, malah sakit gitu. Sama aja kayak ibarat bensin. Kalau jalurnya halus, jadi bensinnya ini langsung lebih cepat tertuju ke ruang bakar. Jadi kalau misalnya dibilang porting itu tujuannya apa? Pertama menghaluskan yang namanya jalur untuk bensin masuk. Biar apa? Biar motor itu lebih responsif lagi pasti. Karena kan bensinnya lebih cepat sampai duluan ke ruang bakar. Sebenernya porting tujuannya itu. Dasarnya sih begitu kalau untuk porting. Karena kata Om Dasin sendiri juga ya. Kadang orang datang nih. Om saya mau porting ya kan. Terus dia nanya lagi porting tujuannya jadi berapa ya kan. Sebenernya kayak gitu kan. Itu banyak orang-orang awam gitu ya. Ya mungkin belum terlalu paham porting gitu. Tapi sebenernya kalau misalnya porting itu. Nah area porting tujuannya mana aja sih Om sebenernya. Sebenernya porting itu oke. Ya ini disini ini ada head nih. Head punya NMAX. Jadi porting itu ini. Yang kita porting itu ini. Ini area bensin masuk. Bensin masuk dari total body. Masuk ke sini. Lalu masuk dikeluarkan di clap. Dan kurang bakar. Jadi bener-bener hanya area bensin masuk. Sampai tercampur dengan udara. Jadi yang porting itu ini doang. Ada juga porting dikenal portnya juga. Cuma kalau kenal port kita portingnya hanya ngalusin dan hanya makan aja. Karena kan kenal port ini hanya untuk. Keluarnya aja hanya untuk pembuangan. Bukan untuk masuk ke ruang bakar. Jadi seperti itu. Jadi yang di porting itu hanya area di ini aja nih. Bensin masuk ke ruang bakar aja. Bagian head aja deh. Kalau kita simpelnya bagian head gitu. Nah sebenernya itu sepenting apa sih porting itu Om. Terutama misalnya motornya udah bore up tuh wajib porting gak sih? Apa misalnya? Atau motor standar boleh porting gak sih sebenernya gitu? Ya sebenernya kalau ditanya sebenernya penting. Kalau dari saya pribadi itu penting sih porting sebenernya. Apanya kalau motor udah bore up ya. Motor kalau bore up sebenernya. Porting itu perlu gak sih? Ya sebenernya perlu kalau saya bilang. Untuk memaksimalkan. Kalau orang bore up itu kan pasti bloknya lebih besar kan. Jadi untuk lebih support lagi lah ke bloknya itu. Makanya saya bilang porting itu perlu. Dan kalau nanya motor standar perlu di porting gak sih? Apa boleh gak sih ya kan? Iya itu juga boleh. Karena pada dasarnya biasanya kalau motor standar baru turun dari pabrik itu jalur-jalur bensin masuknya tuh kasar banget. Oh gitu. Jelek banget Om. Makanya kalau standar itu porting kita biasanya gak terlalu banyak Om. Kita halusin dan kita makan paling setengah sampai satu mili paling maksimal. Beda kalau motor buat bore up. Makanya sebenarnya porting itu kita gak bisa asal sembarangan. Main kita hajar-hajarnya emang kita halusin itu gak bisa. Ada hitungannya. Nah itu dia. Biasanya kalau orang mau porting nih ya. Pasti kadang nanya. Itu dibikin halus gak sih apa? Oh ini kurang halus nih. Nah sebenarnya itu patokan halusnya apa enggaknya itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya gini semerta-merta enggak selamanya porting itu harus halus sebenarnya. Karena ada yang licin banget gitu ya. Iya kalau yang mau licin banget juga gak masalah. Biasanya kalau motor standar dilicinin tuh cukup gak ada masalah. Karena dasarnya bloknya juga masih standar. Percuma kita porting dengan misalnya porting golf atau porting tornado kesian mesinnya juga. Karena kapasitas mesinnya dasarnya masih standar. Tapi kalau kita ngomongin udah bore up. Udah upgrade full lah. Udah upgrade full. Kenapa portingnya dibikin tornado, kenapa portingnya dibikin golf. Iya ini kan tornado nih. Kayak ada apa ya liuk-liukannya gitu. Iya betul. Karena kenapa? Karena ini begitu bensin masuk. Dia akan lebih nyebar. Penguapan akan lebih maksimal. Jadi bener-bener terbakar rata di ruang bakar. Jadi begitu kena api busi. Bener-bener terbakar maksimal. Tidak ada sisa bensin. Tidak ada sisa bensin. Tidak ada sisa oktan yang bener-bener masih ketahan. Begitu. Soalnya emang kayak pola strukturnya ya. Iya. Strukturnya porting itu emang beda-beda ya teman-teman. Jadi tidak bisa disamaratakan. Mungkin emang kalau teman-teman umumnya itu rata-rata yang porting dihalusin doang. Betul. Sementara kalau misalnya yang motor udah upgrade atau udah buat balap gitu ya. Biasanya bentuk porting itu mulai aneh-aneh gitu. Betul. Jadi ya itu sebenarnya fungsinya ya. Jadi pada itu ya fungsi porting itu buat melancarkan bensin. Iya menghaluskan. Betul. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita bicara soal performa ya. Itu sebenarnya signifikan banget nggak sih? Apa itu semua tergantung lagi mesinnya kayak apa? Sebenarnya gini. Kalau soal portingnya benar. Kita ngomongin persentase aja ya. Itu bisa naik 20-30 persen performanya. Ya tapi lumayan lah itu ya. Lumayan. Iya betul. Tapi ya nggak semudah kalian melakukan bor up atau yang lebih signifikan lagi gitu. Nah terakhir nih om dasin seputar porting ini. Porting itu pengerjaan berapa lama dan kalau bisa di bengkel om dasin tuh range harga itu berapa? Sampai berapa sih? Oke. Kalau saya porting biasanya kalau motor porting di bengkel saya bisa ngini satu hari. Karena kenapa? Oh cepet ya maksudnya kalau itu kalau nggak ngantri mungkin ya? Oh biasanya kalau itu kalau kita kan emang sesuai jadwal kerjanya nih. Kenapa sehari? Karena seharian pasti itu mekanik ada satu mekanik yang waktunya habis buat porting doang. Karena portingnya itu kita kan juga nggak bisa main-main-main-main abisin aja. Pasti kita ukur setiap porting. Makanya kenapa lama? Yang kedua range portingnya sebenarnya harganya sama sih. Kita kalau buat motor-motor 0-150 cc itu kita porting per lubangnya antara 100-150 ribu. Oh per lubang. Itu aneh per lubang. Iya. Bisa kalau kayak enek 4 lubang. Kalau enek betulnya lubangnya nggak kecil 400. Iya gitu. Kalau X-Max kenanya 600 karena X-Max lumayan besar. Kayak-kayak Honda pun kenanya yang jadinya 300 karena kan cuma 2 lubang. Dan kecil juga gitu. Iya dan kecil lah ya? Kecil makanya gitu. Pokoknya itu katanya per lubangnya lah ya? Betul ya per lubangnya antara 150 sampai 200. Eh sorry. Per lubangnya antara 100 sampai 150. Oh pokoknya segitu loh range porting. Begitu iya ada seharganya. Tapi kalau mau yang kayak tornado apa yang halus itu tergantung dari spek mesinnya juga. Betul iya itu ada lagi. Pokoknya jadi emang disusahin dulu nih kalau misalnya motor standar TAB dibikin tornado kan juga sia-sia gitu. Iya benar-benar. Jadi emang teman-teman kalau misalnya ada yang mau pertanyaan soal seputar porting bisa langsung ke bengkel Om Dasin apa tuh di kolom komentar di bawah ya. Nanti gue bantu jawab atau Om Dasin bisa bantu jawab di Youtube ini ya kan. Siap siap. Dan Om Dasin bingkirnya ada di jalan apa nih? Oke bingkirnya kita ada di jalan kembang-kembang Raya nomor 88A di Kembangan Jakarta Barat. Ya nomor teleponnya ada di bawah ya. Jadi kalian bisa langsung kontrol ke Om Dasin. Oke teman-teman sekian video dari kita. Sampai ketemu di video-video selanjutnya ya. Thank you. Thank you.